Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Ayahnya bernama Domingos Leimena dan ibunya bernama Elisabeth Sulilatu J. Leimena adalah seorang pemiluk agama Kristian Prostitan yang taat Sesudah tamat sekolah dasar di Ambon, dia ikut tantenya ke Cimahi, Jawa Barat Di Cimahi, Om Jo bersekolah di Ambon C. Skur, yaitu sejenis sekolah dasar untuk anak-anak Ambon Ia melanjutkan pendidikan di Mulo Kristian dan kemudian di AMS Kristian di Jalan Quini, Jakarta Selanjutnya, meneruskan pendidikan ke sekolah pendidikan Dr. India Amat Daristovia, ia bekerja sebagai dokter swasta dan berkecingkung di kalangan politik Om Jo ikut berjuang dalam zaman pergerakan nasional sejak tahun 1925 Bersama teman-teman mahasiswa perhimpunan Indonesia di Belanda Ia juga merupakan salah seorang pendiri Partai Kristian Indonesia di Yogyakarta tahun 1947 Tahun 1930, Om Jo berhasil menyelesaikan kuliahnya di Stofia, menyandang gelar dokter Dr. Lemena merupakan salah satu penyagas berjudinya Bandung Plen tahun 1951 Yang merupakan sekolah bakal dari pusat kesehatan masyarakat Dari 1947 sampai 1956 Om Jo mendapatkan kepercayaan untuk menjabat sebagai menteri kesehatan RI sebanyak delapan periode Sebelumnya, pada 1956, Om Jo dipercaya menjabat sebagai menteri muda kesehatan Republik Indonesia dalam Kabinet Syahrir Kedua dan ketiga Selain itu, Om Jo tercatat tujuh kali menjadi pejabat Presiden RI Om Jo diketahui menderita penyakit lever yang cukup parah Kondisi tersebut mengharuskan Om Jo dirubat di rumah sakit ST Karolus, Jakarta hingga akhir ayatnya Meski sudah tiada, tetapi karya dan pengadiannya tetap terhadap tanah air tak akan terlupakan sepanjang sejarah Terima kasih telah menonton!